Intro Salam nyawa bersas Senang kami kembali menjumpai Anda dalam program Kesuari News edisi Rabu 26 September 2018 Berbagai liputan telah kami siapkan untuk Anda diantaranya Kecewa atas proses lelang Peluhan masa demo di kantor balai wilayah sungai dan sumber daya air provinsi Papua Barat Aisen terduga pelaku mesung akan ditindak tegas Dua informasi tersebut akan kami rangka dengan cerita utama hari ini Seorang bocang meninggal dunia akibat terinfeksi di teri Bersama saya Nato Lindo Kirwai segera kita awalikan sorimu selengkapnya Perbuatan mesum yang diduga dilakukan oleh dua oknum Aisen Pempro Papua Barat Pada Senin 24 September 2018 kemarin masih dalam penyelidikan Jika terbukti benar pelakunya oknum Aisen Konsekuensinya yang bersangkutan akan menerima sanksi tegas Seperti diberitakan sebelumnya kasus perbuatan mesum pada Senin 24 September 2018 Sempat menghiburkan Aisen di lingkup Bampraf Papua Barat Pasalnya saat seluruh Aisen disibukkan dengan pekerjaan kantor Setelah mengikuti apel, pagi itu juga sepasang si Joli Tengah melakukan aksi mesum di dalam mobil yang terparkir di halaman sayap 3 Kantor Gubernur Papua Barat Hal tersebut sontak membuat geram sejumlah pejabat di lingkup Bampraf Papua Barat Asisten satu setda Papua Barat musa kemudian ditemui di ruang kerjanya Mengatakan kasus tersebut masih dalam penyelidikan Inspektorat Papua Barat Mudah memastikan identitas pelaku mesum itu Pasalnya kejadian yang berlangsung saat itu bertepatan dengan jam kerja Aisen Dirinya memastikan setelah terbukti yang bersangkutan akan menerima sanksi tegas Sesuai aturan Aisen yang berlaku Baik, terkait dengan kegiatan asusila yang dilakukan di halaman kantor Gubernur Apalagi dilakukan pada saat jam kerja Aisen yang berlangsung Dan juga informasi bahwa yang dilakukan adalah Oknum Aisen dan Onor Ini kata Pradua dah bersalah Kita nanti cek kembali oknum-oknum siapa Dan nanti kita akan sampaikan itu ke Inspektorat Afib untuk melakukan pemeriksaan Pelaku itu siapa-siapa Kan bila perlu, kalau memang pegawai misalnya Aisen dari PM Prof itu Dia di UPD mana Sehingga yang jelas nanti kita akan melakukan pemeriksaan Sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan Yang jelas bahwa pemerintah akan melakukan hal-hal yang terkait dengan Kalau ada pelanggaran seperti itu Akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran Musa kemudian mengaku kasus mesum ini tidak dilaporkan ke pihak kepolisian Namun akan diselesaikan secara intern Birokrasi oleh pemerintah Provinsi Papua Barat Karena kasus tersebut tidak termasuk tindakan pidana Namun Musa mengatakan Ini menjadi pelajaran bagi seluruh Aisen di lingkupan Prof Papua Barat Terlebih khusus bagi pihak keamanan saat Pol PP Agar lebih memperketat pengamanan saat jam kerja berlangsung Jadi ini menjadi pelajaran Kita mengharapkan agar Satpol ini Itu tugasnya selain mengembangkan peraturan kepala daerah Keputusan kepala daerah juga masalah ketertiban dalam SIDIN harus dilakukan Memang selama ini apakah memang karena Aparat Satpol ini terbatas Ataupun belum dilakukan penjadualan secara baik Misalnya setiap apel ini Harusnya Satpol juga harus menjaga Bukan hanya masalah asusil Dan banyak pegawai yang merasa kehilangan Pada saat meninggalkan kenyaraan mengikuti apel Oleh sebab itu ini juga kami akan panggil kepala badan Satpol Untuk berkirim kembali Staffnya untuk melakukan tugas ini dengan baik Setelah melakukan patroli misalnya Secara rutin sehingga Kejadian-kejadian seperti ini tidak boleh terjadi lagi Musa Kemudi menghimbau bagi aparatur syurga negara Di lingkupan Prof Papua Barat Tidak meniru aksi yang memalukan itu Tetapi melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai SN Dengan menjaga dan membaik diri sendiri serta keluarga Cimita Bisu mengabarkan Sekurang kalian Selamat menikmati selamat menikmati